Intro Sejumlah mahasiswa pecinta alam dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon melakukan aksi bersih-bersih sampah di sepanjang Sungai Pecilon, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi. Dengan dibantu warga sekitar serta organisasi pecinta alam dari berbagai kampus dan sekolah yang ada di Cirebon. Mereka membersihkan sampah yang menyumbat aliran sungai yang dapat berpotensi menyebabkan banjir. Sampah yang terkumpul kemudian diangkut menggunakan mobil bak pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Ketua Umum Gemapala BBC Ikhwan Maulana menuturkan aksi tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahun organisasi yang dipimpinnya pada saat kenaikan tingkat. Dirinya menjelaskan aksi bertajuk pengembaraan Angkatan Sembilan Sahitya Adigana ini juga diisi dengan pemberian santunan anak yatim serta selawatan dan siraman rohani dalam menyambut bulan suci Ramadan. Agenda tahun sekarang yaitu bersih-bersih sungai di area Pecilon karena sungai itu sangatlah kotor dan untuk mengurangi intensitas curah hujan yang begitu tinggi makanya saya inisiatif untuk membersihkan sampah di area sekitar situ. Yang terlibat yaitu ada dari sispala dan masyarakat sekitar serta anak-anak mapala wilayah Cirebon. Kegiatan lainnya yaitu nanti ada santunan anak yatim piatu dan juga ada siraman rohani karena kita juga... Dan ini kegiatan ini kontinu tiap tahun dan kebetulan pada tahun ini Angkatan ke-9 kita sudah pada Angkatan ke-9 tadi siang kita ada acara bebersih kali dan malamnya dilanjut dengan acara Gemapala Bursalawat. Artinya diharapkan acara ini dapat menyeimbangkan antara urusan masalah dunia dan urusan akhiratnya. Kira-kira begitu. Melalui kegiatan ini Gemapala BBC mengajak masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Bagus Purnama, RCTV, Cirebon. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.